Komando Operasi Satuan TNI Angkatan Udara II menggelar latihan puncak sikatan daya 2018 di lapangan RW Pond Range atau AWR di Lumajang, Jawa Timur. Latihan manuver lapangan ini menggunakan bom, roket, dan peluru tajam sesungguhnya. Ratusan prajurit Komando Operasi Angkatan Udara II mempraktekkan berbagai skenario menyerang dan mempertahankan dalam latihan puncak sikatan daya 2018 di lapangan tempur Desa Pandanwangi, Kabupaten Lumajang. Mereka menggunakan berbagai pesawat tempur untuk melakukan serangan udara terhadap lapangan udara milik musuh. Setelah berhasil merebut pangkalan udara musuh, prajurit TNI Angkatan Udara selanjutnya menggunakan pangkalan tersebut untuk kepentingan pertahanan mereka. Latihan ini melibatkan ratusan prajurit dari Den Matra II dan Batalion 464 Wing 2 Paskas Pangkalan Lanut Abdul Rohman Saleh Malang. Latihan ini juga mengerahkan 60 bom dengan berat 35 ton dan berbagai kendaraan tempur ungsur angkut dan intai seperti pesawat Hercules C-130, pesawat Kasa-212, dan Boeing 737 Intai Maritim. Latihan kali ini melibatkan yang di lapangan, personil yang di lapangan, tadi yang terbang, kemudian dan sebagainya, sekitar 750 orang, kemudian yang berada di pangkalan-pangkalan sekitar 500 orang, kurang lebih 1.300 orang yang terlibat dengan pendukung semuanya. Latihan manuver udara ini rutin digelar untuk mengevaluasi dan mengkoordinasi disiplin antarsatuan dalam melaksanakan tugas operasi.